Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini sudah masuk ke pelajaran ke-13. Bahasa Mandarin, Aksara Mandarin tidak ada habisnya, kalau seminggu satu huruf saja itu ini, 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 ya, tahun cuma 50 huruf tidak banyak, tapi kita dengan sabar satu-satu itu kita belajar. Ya, hari ini kita bicara tentang huruf tan, seraka atau tamak, ya, setiap orang itu ada unsur ini, ya, semoga penjelasan ini hari, kita bisa belajar sesuatu dari Aksara ini, nah kita bisa mengerti sebenarnya apa makna Tuhan terhadap huruf ini, ya, oke. Bapak mereka tentu iwe, so tan, cususnya ke cao pian yang, ya, tuk pian yang, tan cususwila qian. Setiap orang juga melihat bahwa kalau bicara seakseraka, apalagi huruf tan ini, udah pikirannya ke, ya, harta benda dan dunia, ya, sesuatu yang negatif, ya, negatif. Ya, huruf tan memang artinya seraka, tapi ya kita belajar bukan dari serakanya, kita ingin belajar makna dari Tuhan di dalam huruf tan itu yang begitu simple, maksud Tuhan apa. Saya percaya setiap huruf yang di Alkitab itu, itu ada ilham Tuhan yang tidak dapat mudah kita ungkapin, tapi kita bisa pelan-pelan mempelajarin, ya. Layar sudah ada kan, Bu? Oke, saya lanjutin lagi, ya. Sudah, Rasul. Karena kalau kita tidak pelajarin, ya, kita bisa salah jalan, ya. Karena Tuhan ini memang bilang, ya, nggak suka, tapi seringkali terjadi, ya, seringkali terjadi. Kita pelajarin dulu, ya, Tuhan punya arti, ya, Tuhan punya arti apa, ya. Nah, kita bisa melihat Tuhan ini adalah seraka pertama, ya. Umumnya dibicarakan, ya, tamak, ya. Nah, artinya Mandarin itu adalah Aicai, pujicu, ingin, jutuong. Ya, arti bahasa Indonesia-nya adalah cinta wang, tidak merasa puas, ya. Keinginan mendapatkan sesuatu, ya. Arti di sini, keinginan mendapatkan sesuatu itu, ya, ya, menjadi satu kerinduan, keinginan di dalam hati, ya. Ya, ingin mendapatkan, tapi tidak bisa mendapatkan, ya. Nah, itu. Itu membuat menjadi Tuhan, ya. Ya, ya, jutuong ini adalah selalu ingin mendapatkan banyak-banyak, ya. Ya, mendapatkan banyak-banyak apa, ya. Ya, di sini banyak menunjukkan soal harta benda, ya, sama dunia, ya. Ya, kalau musibah sih, tidak ada yang Tuhan musibah, ya. Kalau bisa musibah, sedapa mungkin tidak ada, ya. Tapi kalau harta benda, dunia, kalau bisa banyak-banyak, ya. Ya, namanya manusia, ya. Tapi, enggak apa-apa, kita belajar, ya. Kosa kata Tuhan di sini, ya. Saya cuma kasih contoh berapa saja, ya. Sebenarnya banyak, ya. Karena Tuhan itu, kalau bicara dunia, banyak sekali, ya. Kosa kata Tuhan itu banyak, ya. Saya ambil berapa saja. Ya, pertama, Tansing. Tansing ini seraka, ya. Ketamakan. Tansing. Ini agak umum kalau Tansing ini, ya. Kalau bicara kamu. Kamu itu Tansing, loh, ya. Itu umum, ya. Tanlan. Sama juga, ya. Sama juga artinya Tama tidak kenal puas, ya. Tanlan. Tanci. Nah, ini seringkali kita ucapin Tanci. Tamciak, ya. Tanciak, ya. Rakus, ya. Tentang nafsu makan yang berlebihan, ya. Nah, itu Tanci, ya. Tanciak. Tanciak, mata duitan, ya. Mata duitan, gila atau gila harta, ya. Tanciak, ya. Ini dunia banyaklah, ya. Sampai setiap orang juga ada unsur ini, ya. Tanu, ini adalah korupsi, ya. Korupsi. Tanu juga banyak, ya. Tanu juga banyak, ya. Tan sen pas, ya. Saya ambil kosa kata yang sering dipakai, ya. Sering dipakai. Cuma jarangkali, jarangkali dipakai untuk pengucapan sehari-hari, ya. Tan sen pas. Artinya adalah takut mati, ya. Jadi, dia pengen sesuatu, tapi dia tidak mau risiko. Nah, itu tan sen pas. Pengen sesuatu, tapi tidak mau berisiko. Nah, itu adalah tan sen pas. Misalkan, mau minta sesuatu hadiah, ya. Tapi suruh maju dia nggak mau. Tapi kalau dapat, dia bagi. Nah, ini tan sen pas. Orang-orang gitu. Tan sen pas. Tan siap penyi. Nah, ini gue banyak, ya. Tan siap penyi. Ini tidak serakah seperti tan, ya. Karena ada siapnya, sini kecil, ya. Kecil-kecil, ya. Jadi, dikit banyak, ada lebih aja. Misalkan belanja satu kilo. Udah timbang satu kilo, masih minta tambang, gitu. Tapi beli satu kilo, ya. Beli satu kilo gula, ditambah sedikit, senang, luar biasa. Nah, itu ya. Itu tan siap penyi. Dikasih sedikit lebih, udah senang sekali, ya. Nggak tahu timbangnya nggak cukup, juga nggak apa-apa. Sekasih lebih aja. Itu dunia. Maka orang dagang nggak tahu. Ya kan? Karena manusia itu punya unsur tan siap penyi. Jadi, dikasih lebih, tapi timbangnya nggak cukup. Kasih murah, tapi timbangnya nggak cukup, ya. Itulah tan siap penyi. Nah, ini kosang kata banyak sekali, ya. Mesti banyak sekali, ya. Kita nggak jelasin di sini, tapi nanti di pertanyaan boleh tanya, ya. Nggak apa-apa, ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Ya. Nah, ini firman Tuhan. Kita pelajarin. Awal mulatan itu dari mana, sih, ya. Saya pelajarin pelanggaran manusia atas gendak Tuhan. Itu menjadi unsurnya Tuhan, ya. Ada, saya nggak baca bahasa Indonesia-nya, ya. Karena ini ayat sudah seringkali kita membacanya, ya. Pada mengetahui, ya. Ada kejadian 2, ayat 15 sampai 17, ya. Sama kejadian 3, ya. Saya bacakan bahasa Mandarin-nya saja, ya. Bahasa Indonesia-nya nanti bisa Anda buka kitab, Kita sambil bahasa, ya. Nah, bahasa, ya. Karena banyaknya, ya. Kita tidak lantakan, ya. Sama bahasa kan, ya. Samaibu 2, ayat 15, ya. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ayat ini seringkali kita membaca Jangan lupa like, share dan subscribe Sudah disampaikan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 sencing. Kita perhatikan tadi, semua pohon, semua buah di atas pohon itu boleh kamu makan, hanya satu itu yang tidak boleh. Ada dua pohon. Ada dua jenis pohon di sini. Ada dua. Dan kamu, di bawah ini adalah ni. Ni, itu adalah wanita atau perempuan. Ada dua pohon. Nah, huruf ini dari narkikal, kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah yang ada di dalam tulisan Alkitab. Mulai ada artinya lan itu seraka. Lan itu seraka. Mulai dari huruf ini. Nah, selanjutnya menjadi tan. Jadi tan. Ada perbedaan, tapi artinya sama. Artinya sama. Di dalam Alkitab, huruf lan ini jarang dipakai. Huruf lan ini jarang dipakai. Ya, cuma berapa ayat ada pake. Tapi dia pake pun sama dengan tan. Berarti tan lan. Untuk mendampingin. Ya, mungkin maksudnya ini tan ini sama lan itu sama aja. Laki sama perempuan. Ini ada perempuannya, ini lakinya kali. Di dalam ayat-ayat pimpinan Tuhan banyak tan. Ada 80 ayat lebih. Mandarinya ada tan. Kalau lan cuma dikit, cuma 8 ayat aja. Dan 8 ayatnya semua itu bersatu kosa kata dengan tan. Jadi kita tahu tan sama lan itu sama aja. Tan bisa datang itu karena ada lan. Perbuatan manusia atas dosa itu. Kita sekarang belajarin lagi. Aksara mandarin pada awal mulanya. Ini sekitar masih 3500 tahun, sebuamnya. Jadi 1500年,加古wan就有了. 加古wan的字,这个 tan,什么意思呢? 我不清楚以前,在3000多年前, 这个念什么字,我不清楚. 因为没有记载. Just知道这个 tan字. 以前念什么,我们都不知道. 以前的时候,也许有字,但是没有 这个音调,什么它们都没有. 那时候,念什么,各个地方也许会不一样. 但是我们知道这个字 开始的 tan字,这样子写. 怎么写呢? Bagaimana artinya radikal ini? Ini huruf pertama, di atas ini adalah dulu pakai rumah, tapi dulu kan tidak punya rumah. Pakai tenda. Nah, ini adalah tandanya radikal, purkuno itu. Ini adalah rumah. Artinya keluarga. Pakai tenda, sama-sama tinggal di dalam tenda. Dahulu tidak ada rumah. Jadi pakai tenda-tenda saja, gubuk-gubuk juga jadilah. Nah, ini adalah P, kulit kerang. Kulit kerang. Nah, kulit kerang pada zaman dahulu itu pakai sebagai mata uang. Nah, di kulit kerang itu, dia ada nulis. Misalkan berapa sen, berapa sen. Jadi kita bisa melihat huruf ini, dalam huruf Han ini. Ini adalah keluarga harus mempunyai uang, ya. Untuk penukaran, ya. Dulu tidak bicara uang, itu alat penukaran saja. Alat penukaran. Jadi dengan ini, dengan kulit kerang itu, yang ada tulis berapa sen, berapa sen itu, besar, ukuran tidak sama, itu untuk menukar. Terima kasih telah menonton. Hurufnya sudah mulai berubah. Jadi P ke ini menjadi P ini. Menjadi P ini. Nah P ini sudah mulai gambarin. Seperti ada orang. Nah di sini adalah mulut. Makan. Itu artinya ini rumah. Ada orang di dalam rumah itu butuh makan. Maka kulit kerang dulu untuk penukaran itu utamakan untuk makan. Untuk makan sehari-hari. Dulu belum ada apa-apa. Hanya untuk makan saja. Untuk makan saja. Paling pakaian itu. Yang lain belum ada. Dahulu. Nah terakhir ini rubah-rubah-rubah. Sampai sekarang ini huruf sederhana. Huruf simpel. Jadi ini adalah perubahan. Jadi kita bisa tahu dari awalnya huruf ini. Ini adalah kebutuhan keluarga. Merubah menjadi sepertinya di dalam keluarga itu ada orang. Membutuhkan makan. Artinya sudah harus ada belanja-belanja. Kebutuhannya lebih banyak daripada semula. Nah berubah lagi menjadi begini. Nah ini hari kita membahas tentang huruf ini. Huruf ini. Huruf Tuhan ini. Tuhan umumnya kita bisa memikirkan bahwa ini duit yang banyak-banyak orang suka. Saya juga suka. Bukan yang tidak suka. Cuma sukanya dapat dari mana. Saya perhatikan zaman sekarang ini kalau ada keluarga mau menikah. Coba saya mau tanya nih. Bapak, Ibu kalau anak perempuan yang mau menikah. Mau cari seseorang yang punya duit kaya atau seseorang yang miskin. Saya percaya kebanyakan yang mau pilih adalah andai kata orangnya sama ya. Satu kaya, satu miskin. Pasti lebih cenderung memilih yang kaya. Rasanya lebih aman. Nah itu sudah ada unsur tuh. Ada unsur soal ini. Sudah ada unsur itu ya. Tapi akabat benar ya kan. Bahwa ada duit, mantunya lebih baik. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Ini contoh aja kalau dipilih ya. Kalau dipilih. Jadi kalau bicara tan itu sudah pikirannya tuh persepsinya ke duit. Mau pengen duit banyak gitu loh. Nah kita perhatikan tan itu radikalnya mulai dari pay. Cong pay. Radikalnya itu dari pay. Satu huruf ini adalah radikal utamanya itu adalah pay. Sing sen ya. Icai wuban. Jadi pay itu, itu ada hubungan sama cai u. Itu harta benda atau benda-benda yang bernilai. Pay. Pay ini ada. Artinya adalah harta benda dan sama nilai-nilai benda yang ada hubungan. Terdiri dari apa? Huruf cin. Cin. Cin itu adalah artinya sin cai. Sekarang. Atau saat ini. Cin. Pay. Tadi saya sudah jelasin di huruf awalnya, huruf kuno itu. Itu adalah kulit kerang. Kulit kerang yang diukir menjadi mata duit pada zaman dahulu. Nah tahan ini selalu kita mikirin sesuatu yang negatif. Tapi hurufnya awal mulai tahan ini bukan begitu. Karena manusia lah ya. Karena manusia punya kebutuhan itu membawa dia ke sana. Tapi kalau kita lihat tahan itu bukan berarti begini. Tapi sudah diartikan serakah. Nah itu karena perubahan. Menjadi serakah. Oke. Kita lanjut aja. Kita lihat huruf cin. Tadi kan saya sudah jelasin. Yudang ke. Dan ke. Himpangan. Ike sami secin, sami sekepe. Jadi ada di atas ini cin. Di atas ya. Tadi kita lihat sudah ya. Di atas itu cin. Di bawahnya pe. Cin ini huruf kunonya. Huruf kunonya adalah ini. Adalah ini. Ini apa? Nanti saya akan jelasin ya. Cin. Cin artinya sekarang atau saat ini. Cin juga bisa diartikan shentai. Masa modernnya. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Boleh juga zaman sekarang ya. Nah dia lawan kata dengan kuno ya. Lawan kata dengan kuno ya. Nah. Saya ingat satu ayat yang kita sering kali baca ya. Di doa Bapak kami ya. Ada satu kata. Satu kalimat. Women zi yung de yin si. Cin je si ke women. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya itu di Matius 6 ya. Ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa. Di sini juga bicara cin. Di dalam doa itu juga kita menyebut cin tian. Cin je. Hari ini. Sekarang ini. Hari ini. Karena ada ze jadi hari ini. Kalau tidak ada ze menjadi sekarang. Cin je ini hari ini. Jadi kita bisa tahu bahwa tiap hari itu kita berdoa Tuhan memberikan kita setiap hari. Setiap hari memberikan kita. Kalau kita pelajarin di zamannya Musa, zamannya orang Israel. Itu mana tiap hari dikasih makan. Hari itu kalau tidak makan, besok jadi tidak bisa makan lagi. Jadi setiap hari Tuhan melindungi kita. Menyertai kita dan memberikan segala kebutuhan kita dalam hidup. Dulu memang asal ada makan cukup lah ya. Kalau sekarang kan beda ya. Jamannya udah beda. Tapi kita pelajarin cin ini. Cin ini adalah gambar ini. Hurufnya, huruf kunonya adalah gambar ini. Nah gambar ini apa sih? Gambar ini apa? Ini ada lonceng ya. Dulu punya lonceng belum udah jam ya. Terus sekarang udah pakai jam. Pakai jam tangan, jam waker, segala. Dulu nggak ada ya. Dulu ya ini mungkin dari logam apa ya. Jaman dahulu ya. Di sini ada gantungannya. Ini lonceng. Nah dulu cin itu adalah gambarnya lonceng. Nah kita mempelajari kenapa sih huruf cin itu ada pakai gambar lonceng. Maksudnya apa sih? Kok awal mula pakai lonceng ya? Cin itu udah sekarang. Kok pakai lonceng? Oke. Kita lanjutin. Lonceng itu, itu adalah menunjukkan waktu ya. Cin itu adalah menunjukkan waktu. Saya masih ingat lonceng. Waktu jamannya saya masih sekolah. Kalau lonceng sudah berbunyi, saya tinggal di asrama ya. Kalau cukup ya susah di menu, karena nggak cung, ini siang dan ini meju lah ya. Ini which style. Jadi kalau lonceng itu sudah berbunyi, saya harus cepat-cepat bangun atau cepat-cepat kumpul itu loh ya. Karena kalau tidak saya bisa terlambat. Lebih seru lagi, kalau lonceng itu berbunyi, saya tinggal di asrama. Ya asrama. Nansun susah. Nansun susah adalah sui putuo. Jadi airnya tidak banyak. Jadi kita ada seratus lebih ya. Jadi satu komplek asrama itu. Begitu lonceng bunyi, kamar mandi dibuka, kita mandinya bukan satu kamar, satu orang. Satu bak besar itu bisa seratus orang di sana. Jadi kalau lonceng bunyi, kalau nggak cepat ke kamar mandi, sampai ke kamar mandi airnya habis. Karena lomba cedok ke sana ya. Lomba cedok. Cepat-cepat mandi. Nggak, habis airnya. Karena airnya di asrama itu tidak sediakan air banyak ya. Kalau sediakan air banyak, bisa jadi kolam berenang nanti ya. Nah itu. Makan juga sama. Kalau lonceng sudah bunyi, waduh, piring itu sudah lah. Yang lain saya tinggalin dulu dah. Sendok sama piring, coba bawa kabur dulu dah. Ya, ke kantin. Kalau telat, ada nasi, tapi tidak ada lap lagi. Lima menit aja telat. Itu sudah hilang. Nah itu depannya lonceng. Lonceng itu ada jam. Kita sering pakai waker juga. Di rumah juga pakai lonceng. Jam berapa? Kadang-kadang ada yang, ya, pas pakai lonceng yang mewah gitu ya. Tanda waktu ya. Nah lonceng itu adalah waktu. Menunjukkan waktu ya. Di huruf cakuan, huruf konocing itu juga gambar lonceng. Itu menadakan waktu. Menadakan waktu. Melalui waktu, suara lonceng mengingatkan kita. Itu merupakan satu petunjuk juga untuk perhatian dan menghargai waktu yang pada saat itu. Artinya memberikan petunjuk. Eh, sudah waktunya nih. Bangun. Sudah waktunya nih. Makan. Sudah waktunya nih. Kerja. Sudah waktunya nih. Semua ada lonceng. Dulu lonceng jarang ketemu ya. Sama juga di gereja ada lonceng kan. Suka ada lonceng juga. Peng-peng dari jauh-jauh udah dengar. Wah, ayo, masih lima menit. Masih setengah jam lagi. Cepat. Ini lonceng semua ya. Lonceng itu mengajak kita mengingati waktu itu. Dan jangan sampai terlambat waktu. Jadi lonceng harus ngambil waktu. Sekarang pakai lonceng itu lagi. Sekarang HP juga ada jam. Jangan tangan juga ada jam. Boleh bilang satu orang itu minimal dari satu jam atau dua jam, ada yang tiga-empat jam di padanya. Banyak jamnya. Tapi waktunya. Tahu gak? Sini itu adalah bicara waktu. Sekarang. Sini itu waktu. Kita pakai jam banyak. Jam tangan, jam ini, jam ini, banyak. HP ada jam. Tapi kita kenal waktu gak? Seringkali kita melalaikan waktu. Yang Tuhan berikan untuk kita. Banyak himbawam, banyak tegoran tentang waktu. Tapi kita tidak menghargai waktu itu. Jin itu mengajari kita bagaimana memperhatikan waktu, dan bagaimana untuk menghargai waktu, karena waktu itu tidak bisa dibeli, ditukar, apapun juga. Waktu tidak bisa dibeli. Tidak ada orang yang bisa beli waktu. Waktu itu adalah anugerah ya Tuhan. Maka bagaimana kita menghargai waktu di dalam huruf tan itu. Tuhan sudah memberikan waktu, kita masih hidup. Sehingga kita ada huruf tan, ada unsur tan. Tapi bagaimana kita memahami waktu itu, dan bagaimana kita menghargai waktu itu, itu sangat penting. Jadi di huruf cin itu, di atasnya ada cin. Yang menurutkan sekarang, yang menurutkan waktu, perlu kita menghargai waktu itu. Jangan kita tidak tahu waktu, kita punya HP dua biji, punya waker. banyak sekali. Waktunya sudah ada, tapi kita anggap waktu itu kayaknya tidak ada. Ya, itulah. Cin. Kita lanjutkan cin. Cin itu adalah sekarang, sejati-sienzai, sejati-sienzai. Maka daripada itu, apakah kita menghargai? Cin itu adalah sekarang, kita menghargai? Tidak. Sekarang ini yang kita milikin, itu kita menghargai? Tidak. Menurutkan waktu, maka menghargai apa yang kita milikin saat ini. Karena cin itu adalah sekarang, bukan besak, bukan lusa. Sekarang. Sekarang ini kita menghargai tidak apa yang ada pada kita. Kita menghargai tidak waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak tahu besok mau dipanggil Tuhan, juga tidak tahu. Tapi kita menghargai tidak waktu kita. Kita menghargai tidak keluarga kita. Menghargai tidak. Kita bisa menghargai tidak, bisa mengasihkan tidak keluarga kita. Ya kan? Banyak saya melihat bahwa waktu yang sudah Tuhan berikan, keluarga yang sudah Tuhan berikan, sampai saat ini, mungkin ada suka, mungkin ada duka, mungkin ada kaya, mungkin ada miskin. Tapi menghargai tidak. Apa yang Tuhan sudah berikan. Apa dengan ketidakpuasan kita dan tetapi kita teriak, Tuhan, kenapa kamu sama begitu saya Tuhan? Kenapa Tuhan terhadap saya begitu? Apakah begitu? Tuhan tidak ajarin kita begitu. Tiap orang bisa beri hidup baik. Tapi itu semua rencana Tuhan yang baik bagi kita. Kita bagaimana di dalam hidup ini menghadapin, kita menghargai tidak apa yang Tuhan berikan. Saya dulu juga hidup ini susah sekali dulu saya. Benar-benar susah. Saya pernah ikut tinggal di rumah orang Muslim, saya pernah ikut puasa. Waktu itu saya sudah punya keluarga, saya datang Jakarta, anak saya masih di Jambi. Saya betul-betul puasa dan tidak makan. Karena apa? Bukan karena ikut mereka puasa. Karena kantong tidak ada uang jajan. Bahwa saya, saya tidak mau minta. Kenapa mereka bisa puasa, kalau saya tidak. Saya mau coba dengan puasa ini, apakah saya mati kelaparan. Saya enggak bakal minta sama keluarga saya di Jambi, walaupun saya susah. Saya pernah jalan kaki satu hari, lima kilo itu biasa. Kenapa? Tidak ada uang nebeca. Tapi saya enggak pernah teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya digituin Tuhan? Ya kan? Saya diuji, enggak apa-apa. Saya mau tahu saya bisa hidup, tidak. Kita menghargai tidak apa yang sudah Tuhan berikan. Dalam kehidupan kita, kita menghargai tidak. Saat ini yang kita ada, saat ini yang kita milikin, saat ini yang kita milikin, keluarga kita, anak kita, istri kita, menghargai tidak. Banyak yang sudah punya istri, punya anak, tapi lebih suka melihat istri orang lain lebih baik. Lihat anak ada, punya anak, tapi kita seringkali melihat anak orang lain kok lebih pinter ya. Kok anak saya tidak sebegini gitu ya. Kita selalu banding-bandingin orang lain, tapi kita tidak bisa menghargai apa yang sudah kita milikin. Kehidupan juga sama. Pekerjaan juga sama. Pekerjaan juga sama. Bisa tidak kita menghargai pekerjaan saat ini yang kita terima gaji dari perusahaan kita. Pelayanan juga sama. Oke, kita punya pelayanan saat ini. Jemaat cuma 50 orang. Kita bisa menghargai tidak itu 50 jemaat itu. Atau lebih baik kita melayani gereja yang seribu orang, seribu jemaat. Negeri panggung lebih keren gitu loh. Ya kan. Banyak orang yang dengar, lebih keren. Kita tidak bisa menghargai akhirnya kita bisa jatuh dalam ham lagi. Kita bisa menghargai apa yang saat ini, saat ini, saat ini, saat ini. Bukan besok. Menghargai saat ini yang ada pada kita. Maupun itu kesehatan, maupun itu pelayanan. Seringkali kita punya pelayanan di sini saja, kita tidak berjuster. Tapi kita cari pelayanan ini, itu, ini, itu, cari banyak-banyak. Kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan kita keluarga yang baik-baik. Kita masih tidak puas. Kita mau cari keluarga yang lain lagi. Kita dapat pekerjaan saat ini. Kita masih cari kerja yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau cari kerja yang lebih baik, bisa cari di mana? Kestau saya, saya mau cari juga. Kalau dicari istri yang bisa lebih baik, saya juga mau cari loh. Ya kan. Kamu jamin pasti baik. Ya kan. Kamu bilang pelayanan di sana lebih baik. Pindah ke sana, jamin bisa baik. Kayak ular saja kita. Ya kan. Kita dikipulin ular saja gitu loh. Nah, huruf cin ini menghimbau kita, mengajak kita mengerti keadaan kita saat ini dan bagaimana kita bisa menghargai. Betul-betul kita menghargai ini. Karena apa? Karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan, bukan dari kita. Di firman Tuhan ada menjelaskan tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita memakai waktu yang ada. Itu saya gak jelasin lagi. Itu di Ephesus sama Galatia. Jadi cin ini bicara apa? Bicara waktu. Dan bicara waktu bagaimana kita menghargai segala suatu waktu pada saat ini. Bukan nanti. Sekarang juga. Bukan besok. Sekarang juga. Kita doa sama Bapak kami juga mintanya hari ini. Bukan besok. Ya kan. Tuhan juga ajarin kita. Jangan mau khawatir akan hari besok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Bukan hari esok. Sekarang. Ya kan. Sekarang kita bisa menikmati hidup begini. Dalam keadaan COVID kita masih sehat, masih dilindungi, masih bisa. Bersama-sama di Zoom. Itu sudah luar biasa. Kita bisa menghargai tidak? Kalau kita tidak bisa menghargai, wah Ling Laos ceritanya bisa aja dia ya. Saya mau cari Ling Laos yang lain lagi. Ling Laos ceritanya ini tegor saya nih. Saya mau cari yang bujuk-bujuk saya. Cari ular lah. Paling bagus ya. Udah dikisah gak boleh, masih mau lagi. Kita tidak bisa menghargai. Tidak bisa menghargai, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Lanjut lagi. Hari ini dan esok. Sini tidak ada pasal Indonesia ya. Manusia mempunyai hari esok. Mempunyai. Mempunyai harapan. Mempunyai sesuatu cita-cita. Mempunyai sesuatu pemikiran untuk jangka panjang. Boleh gak? Boleh. Karena itu cencang. Karena manusia punya darah daging. Punya kebutuhan hidup. Untuk mempunyai sesuatu tujuan, itu boleh gak? Oh silahkan. Misalkan saya pengen punya mobil baru. Boleh gak? Boleh. Siapa bilang boleh? Gak boleh? Boleh. Saya pengen punya usaha loh. Boleh gak? Boleh. Tapi sebelum kamu punya usaha, kamu hari ini kerja benar kan dulu? Kalau hari ini menjadi pegawai aja, kemudian gak becus. Gimana kamu bayar pegawai? Kamu pengen, kita pengen gereja yang besar sekali. Boleh gak? Boleh. Tapi gereja kecil, 5 orang, 10 orang, 10 jemaat, gak sangat ngurus. 1 jemaat, 2 jemaat, telepon udah bingung. Gimana bisa gereja ketik? Iya kan? Nah kita punya kebutuhan, boleh. Bukan gak boleh. Punya harapan, boleh. Tapi mulai hari ini, sekarang ini, apa yang harus kita berbuat? Itu lebih penting. Kalau ini hari kita tidak berbuat, tidak akan ada hari esok. Karena hari esok itu mulai dari hari ini. Sampai ke besok lagi, besok punya hari esok lagi. Bagaimana kita menghargai setiap hari yang sudah Tuhan berikan. Itu change. Orang yang bisa menghargai, apa yang kita milikin, baru bisa kan'en. Kalau orang sudah bisa menghargai, baru bisa mengucap syukur. singling, mancu, baru ada puas di dalam jiwanya. Kita harus bisa mengucap syukur. Karena kita bisa menikmati, menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Baru kita ada sukacita di dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai, kita selalu tidak puas. Nah, siapa suruh? Memangnya tidak puas, terus marah-marah. Tuhan bisa beri? Tidak juga. Tidak bisa. Tidak juga. Malah kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak bisa menghargai apa yang kita sudah milikin saat ini, tapi kita mengejar sesuatu. Sesuatu. Kita mengejar apa yang kita butuhkan. Mengejar ya. Itu akan menjadi hati kita akan menimbulkan niat-niat ke duniawi dan akan jatuh di dalam Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Kita harus bisa bersyukur. Saya dulu waktu nikah sama istri. Saya waktu dulu tinggal di Tanjung Priuk. Mungkin enggak percaya. Saya punya istri yang baik sekali. Kita tidak punya duit beli daging. Tapi istri saya bilang, Pak, kita bisa hemat. Saya tidak bisa beli daging, tapi saya beli tulang. Saya tidak bisa beli ikan segar, saya beli ikan asin. Karena tulang itu saya masak tiga hari, itu kaldunya masih kerasa. Kalau daging, aku masak sehari, habis makan, hilang. Kaldu itu lebih bagus daripada daging. Jadi kita bisa rasanya syukur. Kita makan rasa daging. Di dalam tulang ada kaldunya, kita rasa kayak makan daging. Kita makan ikan asin. Sama juga makan ikan rasanya. Itu iyang dah. Saya tidak berpikir. 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 Itu kita alamin. Kita tidak bisa masak sup, sayur asam tidak terjadi. Karena kita bisa menikmati. Kita bisa menghargai apa yang kita milikin. Kita duitnya tidak cukup. Tidak ada. Apa adanya. Asal ada makan, ada pakai. Cukuplah. Tapi kalau kita tidak puas, saya tidak. Saya mau makan daging. Saya mau ini, mau itu. Ini menjadi kita mencari sesuatu dunia yang bukan kita milikin. Kita malah mencari milik orang lain yang kita ingin milikin. Nah itu akan menimbul sesuatu niat yang tidak baik. Hati-hati. Ini kadang-kadang bikin kita bingung. Kalau dalam keadaan susah. Karena tidak bisa kita menikmati apa yang kita ada. Kita tidak bisa bersyukur. Tuhan masih punya. Tuhan masih kasih kita mata, mulut, hidung untuk melihat dunia ini, melihat keadaan ini, masih bisa hidup setiap hari. Kita tidak pernah bersyukur apa yang kita ini hari dapat. Itu tidak bisa dibeli. Ini kan duit. Mata sakitnya kita sudah tidak tahan. Sekarang mata baik-baik. Mulut baik-baik bisa bicara, tapi tidak mau bicara. Hidung masih bisa cium bau atau tidak. Kenapa tidak bersyukur? Itu sudah anugerah. Tuhan yang begitu rupa, begitu baik. Kita minta yang bukan-bukan. Melampauin apa yang kita harus milikin. Nah itulah membuat kita jadi tam nanti. Sekarang kita sudah mengerti tentang jin. Sekarang kita masuk ke P. P ini adalah kulit kerang. P ini adalah yang dipakai untuk japan dahulu. P ini juga diumumkan, umum diartikan itu harta benda atau benda-benda yang bernilai. Itu P. Jadi P saya singkatin saja, karena P ini kita pernah bicara juga. Itu adalah harta benda atau barang yang bernilai. Hari ini, jin, kita punya harta benda di bawah kita. Bukan di atas kita. Tam itu kita harus menguasakan harta benda ini bagaimana. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memanage. Bagaimana. Ini menunjukkan sesuatu yang kita harus bisa urus di atas itu. Kita harus bersyukur apa yang kita sudah miliki. Punya motor, bersyukurlah. Punya sepeda, bersyukurlah. Jangan selalu tidak bersyukur terus, jatuhnya nanti ketaham lagi. Saya lanjutkan lagi. Ini yang saya melihat ilham dari huruf Tan ini menunjukkan, menghimbau kita dua hal ini. Hal pertama adalah huruf Jin adalah menghargai apa yang dimiliki pada saat ini. Semua itu merupakan anugerah Tuhan. bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita bagaimana menghargai? Saya kasih contoh ember ini. Tuhan sudah kasih ember kita, tapi ember kita banyak bocornya. Karena kita tidak menghargai ember ini bocor, saya harus bagaimana nih, supaya tidak bocor nih. Bukan saya mikirin bagaimana nih, saya punya hati yang tidak pernah puas. Ngisi terus, ngisi terus, tapi bocor terus. Kita tidak pernah menghargai keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. biarkan aja lah, yang penting saya banyak masuk. Tapi kita tidak perhatikan. Gereja kecil, jemaat sedikit. Cari terus, mana ada jemaat yang bisa masuk lagi nih. Ini contoh buat kita. Bagaimana kita menghargai ini? Tuhan sudah memberikan ember ini, berkat dari Tuhan itu tidak pernah kekurangan. namun kita tidak bisa menghargai apa yang sudah kita milikin saat ini. Ada bocor, ada apa, ada keharatan, kita tidak pernah pusing. Tapi kita ingin ember itu dicurahkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Saya kasih tahu, kalau betul-betul Tuhan curahkan banyak, ember ini akan terbalik. Dan kita akan hilang. Hati-hati. Bukan kita yang bisa pikul punya, jangan kita coba-coba. Ini merupakan anugerah Tuhan. Kedua, P, itu adalah harta benda. Harta benda atau barang menilai. Haruslah mengutamakan kualitas. Bukan kuantitas. Melayani juga sama. Hendaklah segenap hati, segenap jiwa. bukan sambilan-sambilan asal ada. Sesuai karunia dan tugas masing-masing. Di dalam pelayanan mabuk kehidupan, harta benda itu bukan segala-galanya. Semua itu adalah satu alat dan untuk pinjeman selama kita masih ada dalam dunia ini saja. Bernilai, tinggi, bernilai besar tidak akan kita bawa. Tapi bagaimana kita mengejar kualitas kita. kita punya anak, bagaimana kita didik dia menjadi enang-heter. Kita bagaimana didik dia. Kita punya jemaat, bagaimana kita didik mereka, kualitas mereka. Mereka harus bertumbuh jiwa rohaninya sehingga mereka bisa memberikan contoh bahwa dia adalah jemaat kita. Dan dia adalah anak Allah yang bisa memberikan contoh. Itu kualitas. Bukan kuantitas. Kalau kuantitas, banyak. Tapi tidak ada kualitas. Kena angin, kena COVID, hilang. Saya tidak tahu masing-masing punya gereja itu jemaatnya ada berapa. Ada yang monitor, tidak? Apa mereka masih tetap ikut online? Masih ikut? Atau kita ada seren online tapi kita tidak tahu dia ada di mana? Atau dia sudah ikut online yang mana? Ini adalah kualitas. Kalau kualitas tidak baik, kuantitas percuma. biarlah kuantitas itu dipengaruhi oleh kualitas. Kalau kualitas bagus, satu keluarga satu kualitas bagus itu bisa menjadi contoh satu keluarga. Mereka akan diselamatkan. Kalau kualitas tidak bagus, jemaat kita kualitas tidak bagus, itu malah menjadi satu batu sandungan buat keluarga mereka. Jadi mana dulu yang perlu? P itu barang berharga. Tapi berharga itu karena kualitas yang berharga bukan kuantitas. Yang harus diutamakan adalah kualitas bukan kuantitas. Banyak rumah, banyak rumah. Dijual tidak seberapa duit. Semua mau banyak. Pekerjaan banyak. Kelihatan banyak. Kerja sini, kerja situ, kumpulin banyak. Tapi tidak ada satu yang fokus, tidak ada satu yang bisa menjadi bobot. Apa itu? Saya bersyukur, Tuhan. Saya kerja cuma satu kali. Saya kerja cuma satu kali. Dalam prinsip hidup saya, saya cuma mau hidup sekali. Yang kedua kali itu di surga saja. Saya menikah sekali saja, maka saya tidak akan mau dua kali. Istri cakep, orang lain cakep ke apa, tetap istri saya yang saya menghargai. Karena dia sudah banyak pengorban buat saya. Dia banyak perhatian buat saya. Orang lain, itu cuma enak dilihat, enak dipandang saja. Maka kita bisa menghargai, tidak. Anak saya, saya bersyukur. Mereka semua hormat orang tua. Tapi itu perlu dididikan. Mereka pegang perusahaan. Saya tidak pernah minta mereka bikin kaya saya, tidak. Saya cuma minta mereka kerja yang benar. Jaga semua itu perusahaan. Kita didiklah semua karyawanmu. Saya tidak perlu kaya, tapi saya butuh kamu punya kualitas, cara kerja itu yang benar dan diberkenan sama Tuhan. Jadi kita pelayanan juga bisa. Pendidikan juga sama. Kalau kita tidak sepenuh hati untuk belajar, kapan kita bisa? Enak saja kita lihat orang lain, selalu kita lihat, wah gampang, gampang begitu. Gampang begitu. Eh, saudaraku, tidak ada yang gampang di dunia ini. Kalau Anda tidak fokus, Anda seperti ember ini. Ember loh. Belajar terus, bocor terus, belajar terus, enggak pernah belajar, enggak pernah jaga apa tempatnya, apa yang kebocoran kita ini. Kita tidak pernah menghargain. Ada kata suruh PR, nanti saja ada, waktu sudah dikasih tahu, ada yang masih bisa. Nah, ini bagaimana? Ini kita bisa menghargain tidak? Oh, kesibukan, saya punya ini, punya itu. Karena kamu tidak perhatikan, tidak menghargain apa yang ada. Nah, inilah. Cui cu ku kuh, mengejar kuantitas yang berlebihan, namun tidak menghargain apa yang kita sudah milikin, itulah akan menjadi seraka. Nah, seraka itu adalah kita tidak tahu apa yang kita sudah milikin, yang kita tidak bisa menghargain, malah kita mengejar sesuatu yang tidak kita harus cari. Cita-cita boleh, tapi jaga dulu apa yang sudah ada. Ya kan? Menghargain apa yang sudah ada. Kalau sudah ada, kalau yang sudah ada, kita bisa menjaga jemaat kita, 50 orang, kita jaga baik, kita diri mereka baik, mereka punya kualitas baik, mereka bisa jadi 50 pendeta. kenapa tidak? Jangan kita anggap mereka seperti jemaat biasa saja. Jangan kita cuma harapin mereka datang setiap minggu saja. Tapi bagaimana kita didik mereka menjadi 50, bukan jemaat lagi. ini butuh kita punya perhatian. Oke? Nah. Kita melihat bahwa dua huruf ini, ini adalah Han Ejan Lama, ini Ejan Baru. Bedanya apa? Dulu orang melihat mata, ini mata nih ya, mu. Ini kaki. Mata. Ini cin sama, saat ini. Dulu mereka lihat setiap hari dilihatnya apa? Pakai mata mereka lihat. Mereka lihat benda-benda yang sudah ada saja. Benda-benda sekitarnya. Nah sekarang beda. Sekarang punya P, itu ada orang di dalam. Saya tandai merah di sini ya. Beda. Bedanya apa? Udah bukan di dalam mata lagi. Bukan mata lagi. Ini udah harta termasuk orang yang di dalam situ. Ada orang yang bisa jalan di sini. Ada orang yang punya harta. Maka sekarang banyak orang melihat, siapa dia? Dia punya ini nggak? Kalau dia punya duit, ini orang yang punya duit nih ya. Di dalamnya ada orangnya nih. Itu menjadi bisa, jadi hopeng ya. Kalau dulu tidak. Dulu tidak melihat begini. Sekarang jadi begini. Dan orang ini juga, kalau kita tahu itu bahwa ada itu, di dalam situ ada yudhan, jense puan tingga, jense cuifu, caada. Kalau kita melihat dengan cara begitu, karena harta benda ini, karena ada orang di dalamnya, kita menjadi, bisa salah. Kenapa? Karena dia ini adalah manusia yang tidak pernah, tidak pernah tetap. Tidak pernah tetap. Hatinya bisa berubah, berubah terus. Kalau dulu kita pakai mata melihat, sekarang melihatnya orang dan harta. Nah perbedaan sekarang, kita melihat dunia ini begitu. Siapa ada duit, siapa yang bersuara. Itulah yang terjadi di dunia ini. Nah ini sebagai penutup, saya bacakan ayat di sini. Ayat ini sudah populer sekali, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dari Amsal 28-25. Nah anehnya, di dalam Akhita Mandarin, tan sama lan, itu dua huruf ini muncul di dalam satu ayat sini. Yang di depan Amsal 28-25 ke depan, tidak ada dua huruf ini. Anehnya itu. Dua huruf ini ada di Amsal 28-25, mulai ada, muncul. Sebelumnya tidak ada. Dan dua huruf ini muncul sama-sama dalam satu kata. Ini dilukas tentang seorang Tuhan Tanah yang kaya. Luqia Fuhying, disaahkan Yesus. Ini kata Yesus. Yesus itu yang orang-orang yang mengatakan, kalian harus berhati-hati di sini. Jangan berhati-hati. Berjaga-jaga dan waspada. Mengatakan waspada. Kenapa? Kalau kita sudah ada waspada, itu jatuh dalam dosa. Bahaya. Jadi di sini ingatkan kita, kamu harus jaga baik-baik waspada terhadap segala ketamakan. sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Boleh kamu punya duit banyak, punya gudang banyak. Tapi kalau besok, kamu sudah tidak ada lagi. Apalah artinya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan dan penjelasan tentang asaratan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.